Intro Selamat datang Sebelum anda nikmati bayangan berikut Silahkan klik like, subscribe Dan klik notification bell Suara-suara aneh di rumah pengasingan Bung Karno di Indik Semasa perjuangan kemerdekaan Indonesia Bung Karno pernah diasingkan ke Pulau Flores pada tahun 1933 hingga 1938 Tepatnya di kampatan Indik Namun tempat itu bukan sekadar menjadi tempat pengasingan Melainkan menjadi tempat presiden pertama Republik Indonesia itu Merenungkan dan merumuskan konsep Pancasila Rumah pengasingan Bung Karno Ini menjadi situs cerah Seluruh barang-barang yang digunakan Bung Karno Semasa pengasingannya masih tersimpan rapi di rumah B.H.A.B.A.B.A.B.A.R. Saat anda memasuki rumah itu Persis di ruang depan Terpajang benda-benda peninggalan Bung Karno Sementara di sebelah kanan terdapat ruang tamu dengan meja dari Marmer yang merupakan hadiah dari Almarhum A.H.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.A. Di belakang ruang tamu berada 67 Kamar tidur Bung Karno Pur mate di ruang itu cukup lengkap Ada kasur yang dibalik supaya putih dengan bantol dan kulik Di samping geDIпа Ada lemari pakaian dan tempat menggantung pakaian Beralih gelang tengah yang berhadapan dengan kamar tidur Bung Karno Tersimpan Tunggat Bung Karno Sementara di seberang kamar tidur Bung Karno Terdapat ruang yang menjadi kamar tidur mertuanya Ibu Amsi bersama anak angkat proklamator itu Salah seorang dari dua penjaga rumah pengalaman Bung Karno Ahmad Batur Rizal mengatakan Semua benda-benda peninggalan bapak bangsa itu masih hasil Kecuali salinan surat nikah dan surat percerian Bung Karno dengan ingit garnese Di luar rumah itu terdapat pohon sukup bercatang lima Yang menjadi tempat merenung Bung Karno Pohon itu pula yang disebut mengilhami konsep Pantasila Meski pernah tumbang karena diterpa angin Pohon sukup itu tetap saja hidup dan bercatang lima Ini yang ketiga sudah dua kali tumbang tetapi tetap saja tumbuh dan bercatang lima Saat ditanam ulang pakai ritual adat Kisah-kisah aneh Kedatangan ke rumah bersejarah itu sering meninggalkan kesan dalam kepada pengunjung Tapi bukan karena terpukul pada benar-benar peninggalan Para pengunjung sering merinding saat masuk seolah ada Bung Karno ada di rumah itu Pernah juga warga di sekitar rumah pengasingan mendengar suara-suara aneh Seperti ada suara pidato dan kadang suara ribut seperti pantingan kursi Pernah juga ada warga dengar suara tarikan air sumur di tengah malam kelam Selain itu masyarakat ini juga memiliki kepercayaan lain terkait rumah pengasingan Bung Karno itu Yakni pejabat yang suka korupsi akan meninggal dunia setelah masuk ke rumah pengasingan Bung Karno Sudah ada dua pejabat daerah meninggal usai kunjungi rumah Bung Karno Masyarakat pun meyakini kalau itu pejabat tidak bersih Sidis Bung Karno sering dikunjungi anak Bung Karno Seperti Megawati Soekaraputri bersama suaminya Almarhum Taufik Imas dan Sang Putri Pan Mahani Demikianlah warga kurang Terima kasih telah menonton!